Salwa, selanuh pahlawan. Pawai Obor menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah ini, dilaksanakan di depan Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Pawai diberangkatkan langsung oleh Wali Kota Madiun Sugeng Rismianto, peserta Pawai Obor ini berasal dari sejumlah sekolah di Kota Madiun, Santriwan Santriwati, guru tempat pendidikan Al-Quran, serta warga kota sendiri. Wali Kota Madiun Sugeng Rismianto mengatakan, Pawai Obor tahun ini berjalan cukup ramai dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, maksud Pawai Obor ini sebagai wujud rasa senang umat Islam di Kota Madiun menyambut bulan puasa. Rupakan satu program rutin yang insya Allah kita lakukan setiap tahun karena penjelam dan Ramadan. Ini tentu saja membawa perhatian bagi kita semua, khususnya adik-adik, ikut bergembira. Yang tidak lama, dan yang semangat kemantan, baga sikas-ikas. Menurut Kepala Kemenang Kota Madiun Munir, ada lebih dari 5.000 peserta yang mengikuti Pawai Obor tahun ini. Hal ini menunjukkan jika masyarakat Kota Madiun, khususnya umat Islam bergembira, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hal ini diharapkan bisa membawa berkah bagi masyarakat Kota Madiun. Para peserta ini berkeliling di sejumlah jalan protokol di Kota Madiun. Peserta akan finis kembali di Masjid Agung Baitul Hakim. Sementara itu, awal Ramadan akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui sidang isbat malam ini. Kris Wanto, CTV Terima kasih.